Terima kasih. Itu adalah hak prerogatif Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Kornawirawan Prabowo Subianto. Itu hak prerogatif. Siapapun yang dipilih, kita semuanya menghargai. Mengenai kurang lebih berapa, 15 atau 16 Menteri di Kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, melalui pengalaman beliau bergaul, berinteraksi dengan para Menteri selama 5 tahun. Dan memang hampir tim ekonomi yang ada memang. Ya itu yang namanya keberlanjutan. Ya itu yang namanya keberlanjutan, kata Pak Jokowi. Jadi poinnya di situ kita akan bahas mengenai hal ini juga. Apakah kemudian nama-nama ada 16 nama, Menteri yang kemudian terpilih lagi oleh Prabowo Subianto. Memang merupakan tujuan dari transisi yang disiapkan juga dari pemerintahan Presiden Jokowi Dodo. Tapi sebelumnya kami akan juga sajikan nama-nama dari sosok-sosok Menteri yang saat ini juga sepertinya akan mendapatkan kepercayaan dari Prabowo Subianto. Nah kita lihat di belakang dan juga ini menjadi Menteri pada saat pemerintahan Jokowi Dodo. Kita lihat Mas Ahaye, Menteri ATN BPN yang juga merupakan Ketum Partai Demokrat. Dinilai juga memberikan kontribusi untuk mengantarkan Prabowo Subianto meraih kemenangan. Kemudian ada juga Pak Tito Karnavian sebagai Mendagri. Kemudian juga Pak Zulhas selaku Ketua Umum Pan. Dan juga Menteri Pendagangan saat ini, ini dia Ketum Partai Gokar. Bahli Lahadalia yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM. Kemudian Pak Pratikno selaku Menseknek yang juga dipanggil. Nah ini Mas Dito Aryo Tejo selaku Menpora yang awalnya kabarnya tidak akan terpilih lagi tapi kemudian ternyata ikut dipanggil Ketua Negara. Ada Menteri BUMN Erick Thohir dan juga ini Budi Gunadisadikin selaku Menkes. Amran Sulaiman Menteri Pertanian. Kemudian juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Supatman Andi Aktas yang juga merupakan kader dari Gerindra. Kemudian juga Sri Mulyani Menteri Keuangan. Ini tadinya awalnya isunya Mas Umam sempat tidak akan dimasukkan dalam Prabowo Subianto. Tapi ternyata Pak Prabowo akan mempercayakan tugas sebagai MenQ lagi kepadanya. Kemudian ini Gus Ipul atau Pugaca Ipul perwakilan dari NU. Kemudian juga Agung Gumiwang Kartasasmita dari Golkar. Itulah di nama-nama tadi yang dipercaya. Untuk bisa kembali menjalankan tugas bersama Prabowo Subianto. Saya masih ingin menyeroti mengenai keperlanjutan, mengenai transisi. Tapi saya tergelitik juga sebelum membahas mengenai hal itu. Kita lanjutkan tadi apa yang dikatakan Mas Umam. Betulkah kemudian PDIP akan menjalankan strategi ganda serta disampaikan oleh Mas Umam. Mas Enok. Ya PDI Perjuangan punya portfolio politik di dalam konteks pemerintahan. Baik di dalam maupun di luar. Maka dalam itu kan bisa menjadi satu ukuran. Bagaimana PDI Perjuangan sebagai partai politik menyikapi suatu pemerintahan. Di dalam pemerintahan pernah, di luar pernah. Melawan pemerintah pernah pada waktu Orde Baru. Lalu memperjuangkan pemerintah juga pernah. Artinya menangkalah biasa di dalam, di luar. Kita sangat paham bagaimana etika dan kultur kepemerintahan sepanjang Republik Indonesia ini. Belajar demokrasi, bahasa reformasi. Dalam konteks itu saya rasa kita punya satu panduan dalam bergerak dan mengambil sikap politik. Yaitu objektivitas dan kritisisme. Pada saat di luar pemerintah, apabila ada kebijakan yang baik. Tentu kita akan mendukung sepenuhnya. Meskipun kita tidak ada satu pun misalnya nama kader kami ataupun orang-orang yang dekat terafiliasi dengan kami di pemerintahan Pak SBY beberapa waktu sebelum Pak Jokowi. Lalu pada waktu kami menang pemilu di Pak Jokowi. Kami di dalam pemerintahan. Pada saat ada kebijakan yang kami anggap ini adalah kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Tidak berpihak pada visi PDI Perjuangan. Contohnya soal impor beras bagi negara agraris di era pemerintahan Pak Jokowi kemarin. Kita juga melancarkan kritik sebagai satu partai. Pada saat ada backlash atau backsliding demokrasi yang itu banyak diperbincangkan oleh berbagai tokoh. Kita juga bersuara. Artinya apa? Tidak menghalangi kritisisme PDI Perjuangan pada saat ada kader kami di dalam. Apalagi di luar pun juga sama. Kita juga tetap memberikan support yang objektif pada saat program pemerintah perlu didukung. Jadi siapapun nama-namanya, saya rasa kalau itu beredar sekarang ada beberapa nama yang muncul. Sejauh ini kan nama-nama ini tidak berkati PDI Perjuangan. Satu, secara formal. Yang kedua, kalaupun ada kedekatan dengan kami, bukan berarti lalu kemudian kita akan lempeng-lempeng saja. Pada saat dalam konteks ini kita akan membagi tugas yang baik. Di legislatif pun peran fungsi kontrol dan check and balance akan terus dilakukan. Apalagi sebenarnya sikap resmi partai, apakah nanti akan di dalam atau di luar, mendukung atau tidak. Itu kan secara kolektif sebenarnya diambil di Kongres. Itu nanti oleh keputusan tertum. Jadi nanti masih ada cukup waktu, tapi perjalanan politik menunjukkan bahwa kita bisa tetap menjaga nilai kritis itu. Oke baik, kita beralih berbicara mengenai nama-nama dari Menteri Jokowi yang saat ini kemudian terpilih lagi. Pak Wihadi, apakah kemudian nama-nama ini hasil dari pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang sepertinya cukup intens, cukup private. Ada di pelataran Jakarta, bahkan sampai bertemu satu setengah jam di Solo. Ditemani Mas Gibran juga di sana. Pak Wihadi. Ya, pertama kita harus tahu bahwa sejak awal pada saat kampanye, Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa keberlanjutan pemerintahan ini dan meneruskan apa yang sudah baik dan juga menyempurnakan apa yang masih perlu disempurnakan. Nah, ini kan memang basis daripada basic daripada pada saat kita kampanye dan kita pada saat kita kampanye pun kita memberikan hal itu sebagai tujuan kita bahwa kita adalah memang untuk melanjutkan. Nah, kalau kita melihat sekarang ini tentunya bahwa kita dari menteri-menteri yang ada, kalau kita melihat itu menteri-menteri itu juga ada beberapa yang memang merupakan ketua dan juga wakil daripada partai pendukung. Ini yang memang sudah jadi menteri. Nah, tentunya bahwa dengan ada keperlanjutan tentu ada sesuatu hal yang memang kita lihat bahwa kinerja yang baik dan juga kita melihat bahwa disinilah kita tidak perlu berpuluh persangga apakah ini Pak Jokowi atau tidak. Tetapi permasalahannya adalah sekarang ini kita adanya sesuatu hal yang memang harus ada stabilitas daripada pasar permasalahan ekonomi, stabilitas daripada keamanan, dan stabilitas daripada politik juga. Dan inilah yang mesti harus dilihat bahwa bagaimana menteri-menteri yang ada sekarang ini dan kita harus usung keperlanjutan sehingga apa yang kita lihat sekarang ini tidak ada suatu kejolak dan tidak menjadi instabilitas. Dan kemudian masyarakat sendirilah yang nanti melihat bahwa pemerintahan ini dalam waktu yang sekian lama itu tidak memuaskan. Nah, inilah yang dilihat katakan bahwa kita harus ada keperlanjutan. Nah, keperlanjutan inilah yang kita coba bahwa menteri-menteri secara kita kalau lihat di menteri-menteri ekonomi bahwa memang menteri-menteri ekonomi yang kita lihat di sini adalah menteri-menteri ekonomi yang akan melanjutkan program-program kerja ini. Karena apa? Karena kita melihat bahwa ekonomi global tidak sedang baik-baik saja. Perang ada di mana-mana. Nah, ini yang masyarakat harus tahu bahwa dalam situasi seperti ini kita tidak mungkin kita ini mau coba-coba. Kita harus melihat bahwa apa yang sudah ada sekarang ini dan apa yang sudah dicapai sekarang ini harus dilanjutkan. Harus ada stabilitas. Kalau tidak bagaimana kita menghadapi situasi global yang saat ini. Nah, inilah kenapa bahwa keperlanjutan ini dan menteri-menteri yang ada ini perlu yang kita namakan bahwa harus ada keperlanjutan dan memang dipilih kembali oleh Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo serah lima tahun sebagai sejawat sesama menteri. Tentunya juga sudah melihat kinerja daripada masing-masing menteri mana yang baik dan mana yang memang perlu dilanjutkan. Dan ini sesuatu hal yang sebenarnya hal yang memang ada kepentingan kita semuanya. Dan kita melihat misalnya tadi disampaikan pada saat ini, kita ini sedang menghadapi pilkada serentak. Nah, pilkada serentak ini membutuhkan bagaimana yang memang peran daripada kementeri juga. Nah, inilah yang harus dilihat juga. Bahwa ini kita perlu ada stabilitas politik juga. Stabilitas keamanan dan juga secara ekonomi kita harus stabil. Dan satu hal lagi bahwa memang Pak Prabowo mengusung keperlanjutan untuk pemerintahan ke depannya. Baik, peran-peran kunci Mas Umam terutama di bidang perekonomian masih akan digawangi oleh orang-orang yang sama. Kepercayaan diberikan kepada Pak Prabowo Subianto, kepada menteri-menteri yang kemarin juga menjabat di pemerintahan Jokowi. Bacaannya Mas Umam seperti apa? Murni keperlanjutan atau sebenarnya ada rencana-rencana lain? Tapi nanti Mas Umam, setelah jadah kami akan serai kembali saat lagi.